Jamur atau mikroorganisme ini pun juga memiliki manfaat yang besar bagi tubuh mulai dari meningkatkan sistem imun hingga baik untuk pencernaan. Jadi ini bagian-bagian yang memang mengapa fermentasi ini harus kalian ketahui dalam mata kuliah pengolahan hasil tanaman pangan. Jadi inti dari mata kuliah ini adalah berperan sebagai awetan alami sehingga bahan dasar itu tidak cepat rusak. Contohnya yang memang produk-produk pertanian itu merupakan produk yang cepat rusak, cepat menggusu, maka dari itu dengan adanya diversifikasi pangan maka olahan-olahan yang memang itu bisa kita munculkan dari produk-produk pertanian itu dapat terawetkan secara alami. Jadi nantinya baik keuntungan, manfaat, serta nilai gisi yang dihasilkan dari bahan dasar tersebut itu masih tersimpan, tersimpan dengan baik malah akan menambah nilai-nilai kebaikan yang lain dengan memanfaatkan mikroorganisme ini. Jadi ada sistem imun karena proses fermentasi ini melibatkan bakteri-bakteri baik di mana bakteri baik itu memang sudah ada pada usus-usus manusia itu memang pabriknya mikroorganisme sebenarnya. Kemudian ini adalah produk-produk yang difermentasikan. Ini yang memang saat ini itu dikembangkan oleh produk-produk atau berasal dari pabrikan-pabrikan yang memang ada. Contohnya di sini adalah anggur. Maka anggur atau buah anggur ini memang bisa dimanfaatkan atau difermentasikan, disimpan dengan baik dan rapi. Biasanya kalau wine ini semakin tersimpan lama itu kualitas dan kuantitasnya pun akan semakin baik dan nilai jualnya pun juga akan bernilai jual yang sangat mahal sekali. Seperti yang memang terkenal ini itu adalah wine dari anggur ya, dari buah anggur dan memang itu adalah wine yang merah seperti gambar di atas ini atau yang bisa kalian saksikan. Ini biasanya produk-produk minuman yang telah difermentasikan. Susu dan yoghurt. Di mana ada perbedaan antara susu dan yoghurt. Di mana susu ini mengandung beberapa nilai kebaikan atau gisi beberapa mungkin katakanlah ada 10. Namun yoghurt ini merupakan fermentasi dari susu yang memanfaatkan bakteri ataupun jamur seperti gambar di atas. Jadi beda ya antara susu dan yoghurt. Kalau susu ini adalah berupa cairan yang mungkin kental sedangkan yoghurt ini sudah menjadi pasta atau liquid. Namun paling banyak itu menjadi pasta. Dan ini bernilai ekonomis yang cukup tinggi. Jadi di Eropa yoghurt ini memang menjadi bahan-bahan yang bernilai ekonomi tinggi. Kemudian selanjutnya di sini ada cuka apel atau disebut dengan apple cider vinegar di mana cuka apel ini biasanya digunakan sebagai obat atau minuman untuk proses diet. Ataupun banyak sekali seperti cuka madu pun itu digunakan untuk kesehatan dan rasanya pun bukan manis lagi ya. Tetapi memang sudah berubah rasa. Karena memang fermentasi ini mengubah suprosa itu menjadi alkohol atau menjadi asam. Sehingga memang rasanya pun juga asam. Apakah bisa itu dijadikan manis? Bisa. Nantinya pun kita akan melibatkan beberapa bahan-bahan seperti gula untuk membantu merubah rasa jadi yang rasa asam menjadi rasa manis. Kemudian produk yang difermentasikan lagi ada tempe di mana seperti yang sudah kalian ketahui sudah bertahun-tahun kalian nikmati selama ini tempe ini menjadi kebanggaan bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Karena memang harganya pun yang memang ekonomis yang mudah dibeli oleh masyarakat kita tempe ini mengandung berjuta-juta manfaat. Contohnya adalah tempe dapat memberikan kesehatan. Contohnya penyakit lambung ini bisa teratasi dengan kita mengkonsumsi tempe dan nilai-nilai manfaat yang lain. Kemudian ada kimchi. Ini ternyata produk kimchi yang ini merupakan kimchi ini merupakan makanan atau olahan yang memang berasal dari produk horticultural baik itu sawi baik itu kubis ataupun sawi pakcoy ini biasanya difermentasikan dicampur dengan menggunakan lada kemudian cabai kemudian kita berikan mikroorganisme seperti jamur risopus oligosporus sama dengan jamurnya tempe tetapi beda mungkin spesiesnya kemudian ini adalah miso miso ini adalah olahan dari kacang-kacangan dan ini merupakan makanan khas dari Jepang yang memang di ferment kacang ini difermentasikan dengan beberapa mikroorganisme berguna dan ini sebagai bahan dasar untuk membuat sup di Jepang jadi ada yang dinamakan dengan sup miso itu ada kemudian ada saur kraut dimana saur kraut ini ternyata di bawah ini merupakan sama halnya dengan kimchi namun saur kraut ini melibatkan dua bahan dasar yaitu kubis dengan dengan mikroorganisme sehingga ini bisa kita manfaatkan sebagai acar mungkin untuk bahan-bahan makanan yang lain kemudian adalah sosis fermentasi seperti di bawah ini sosis fermentasi ini paling banyak itu dibuat di daerah Jepang Mandarin kemudian yang memiliki iklim-iklim yang sangat dingin karena memang daging yang disosiskan ini atau daging yang digiling kemudian dibentuk dicetak menjadi sosis kemudian dicampur dengan menggunakan mikroorganisme seperti kapang atau jamur disini kemudian digantung pada suhu-suhu ruang jadi ini atau suhu-suhu lapangan jadi ini hanya digantung mungkin ini sangat lama sampai dia memang benar-benar kering dan mengeras itu biasanya kalau di daerah Belanda sosis fermentasi ini digunakan sebagai makanan pembantu untuk dicampurkan dengan olahan sandwich ataupun roti jadi seperti itu ini merupakan misu yang tadi saya sebutkan misu itu adalah bahan makanan asal Jepang yang dibuat dari fermentasi rebusan kedelai beras atau campuran keduanya dengan garam mikrobiologi yang digunakan untuk fermentasi ini adalah aspergillus orize atau pojikin misu ini digunakan sebagai bumbu masak untuk berbagai jenis makanan di Jepang jadi seperti ini jadi ini aspergillus orize ya bukan Rizopus lagi ada spesies terbaru ini sama halnya dengan trichoderma satu satu famili dengan trichoderma horzianum karena memang mikroorganisme ini biasanya dapat meromba membantu meromba beberapa bahan organik kemudian disajikan dalam bentuk alkohol ataupun asam kemudian ini saurkraut merupakan hasil fermentasi asam laktan dari kol saurkraut ini diproduksi di Jerman dan Amerika di Korea dan China kol juga di fermentasi dan ditambahkan merica lobak bawang dan aneka bumbu untuk menghasilkan produk kimchi jadi hampir sama dengan kimchi di Korea Selatan pembuatan saurkraut sangat sederhana bahan bakunya adalah kol dan garam sebaiknya digunakan kol putih atau kubis karena dagingnya empuk dan aromanya manis dan mengandung 5% sakarida ini kemudian Terima kasih.